Banyak cara dilakukan untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa seperti yang dilakukan para pemuda Imogiri Kabupaten Bantul dengan memanfaatkan kolong jembatan menjadi perpustakaan Ngabuburit pun kini menjadi lebih bermanfaat dengan membaca buku Di bawah jembatan siluk Imogiri Bantul inilah para pemuda di sekitar jembatan tersebut memanfaatkan waktu luang menunggu waktu berbuka puasa berdiskusi, membaca buku atau hanya sekedar ngobrol ringan Sebelumnya kolong jembatan ini digunakan tempat membuang sampah oleh orang tak bertanggung jawab Kini dengan kreativitas pemuda setempat kolong jembatan tersebut diubah menjadi perpustakaan umum Berawal dari keprihatinan banyaknya orang membuang sampah sembarangan Perpustakaan ini seolah menjadi teguran keras agar tidak lagi membuang sampah sembarangan Apalagi sungai merupakan sumber air yang menjadi kebutuhan semua makhluk hidup Berdiri sejak dua bulan silam, perpustakaan ini kini telah memiliki koleksi ribuan buku yang dikumpulkan dari warga setempat maupun para pengunjung Jembatan edukasi sendiri mengajak masyarakat agar peduli dengan lingkungan Biar tidak membuang sampah di sungai, di bawah jembatan dan di sekitar jembatan sendiri Yang kedua, mengajak masyarakat agar gemar membaca Karena membaca adalah sumber ilmu dan wawasan bagi kita semua Meski tempatnya tidak lazim, namun suasana yang teduh dengan pemandangan asri Membuat para pengunjung betah untuk berlama-lama Soalnya kan ini memanfaatkan lahan yang kayaknya tidak kepakai juga Jadi kan daripada di sini buat tempat nongkrong-nongkrong yang tidak kepakai Kalau dibangun kayak gini, buat bisa memberdayakan masyarakat sekitar juga Untuk melatih anak-anaknya juga kan buat lebih aktif membaca Mengajaknya dari kecil gitu, melatih pendidikan dari sejak kecil Biar mereka rajin membaca, terus ilmu pengetahuan mereka bertambah Sesuatu yang asik dan bermanfaat kan bisa ngabuburit Selagi nunggu waktu berbuka, bisa buka puasa sambil membaca-baca buku Selain bisa menambah ilmu, bisa juga mendapat pahala kali ya Tidak hanya perpustakaan, rencananya tempat ini akan dijadikan kawasan wisata Dengan berbagai wahana edukasi menarik Tujuannya tidak lain agar warga lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Sekaligus membaca buku untuk menambah wawasan Selamat Lestero melaporkan untuk NET